Lumba-lumba adalah hewan yang pintar. Ia termasuk hewan dengan kepandaian yang tinggi. Ia juga dikenal ramah dan ia juga suka bermain. Sifatnya ini menjadikan hewan ini sangat disukai manusia. Karena pintar, lumba-lumba bisa dilatih untuk melakukan atraksi akrobatik atau trik. Karenanya lumba-lumba sering dipakai di pertunjukan kebun binatang. Funtime with me Halo sahabat Funtime with me, Aidy. Di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kura-kura, lumba-lumba, dan koala. Yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kura-kura Turtle Kura-kura adalah hewan unik yang bentuknya mudah dikenali karena memiliki tempurung keras di tubuhnya. Tempurung ini bernama karapas. Seperti membawa rumah kemana-mana ya. Kura-kura ada yang hidup di darat dan air tawar. Saudara dekat kura-kura yang hidup di laut adalah penyu. Kura-kura tidak memiliki gigi. Namun bentuk mulutnya keras seperti paruh sehingga berguna dalam memotong makanan. Kura-kura berkembang biak dengan bertelur. Betina menggali lubang dalam tanah dan menaruh telurnya di sana. Ketika ketakutan atau menjumpai musuh, kura-kura bisa memasukkan kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurung untuk berlindung. Taukah kamu? Kura-kura memiliki umur yang panjang, bahkan hingga di atas 100 tahun. Habitat kura-kura di seluruh dunia, sungai, air tawar, dan danau. Juga ada yang di hutan dan di gurun. Jenis makanan, serangga, siput, cacing, tumbuhan. Lumba-lumba Dolphin Lumba-lumba adalah hewan yang hidup di laut. Bentuknya mirip ikan, tetapi sebenarnya dia bukan ikan. Melainkan adalah jenis mamalia seperti halnya ikan paus. Hewan ini umumnya berwarna abu-abu. Di laut lepas, ia suka berenang sambil melompat-lompat ke udara. Walau hidup di air, ia tidak bisa bernafas dalam air karena tidak mempunyai insang. Ia akan secara berkala naik ke darat untuk bernafas dari lubang di atas kepalanya. Lumba-lumba adalah hewan yang pintar. Ia termasuk hewan dengan kepandaian yang tinggi. Ia juga dikenal ramah dan ia juga suka bermain. Sifatnya ini menjadikan hewan ini sangat disukai manusia. Karena pintar, lumba-lumba bisa dilatih untuk melakukan atraksi akrobatik atau trik. Karenanya lumba-lumba sering dipakai di pertunjukan kebun binatang atau sirkus. Taukah kamu? Lumba-lumba tidur dengan unik karena dia hanya setengah tidur. Separuh otaknya masih bangun dan menjaga ia agar tidak tenggelam. Habitat lumba-lumba tersebar di berbagai laut di seluruh dunia. Jenis makanan Lumba-lumba adalah pemakan daging. Seperti ikan kecil dan cumi-cumi. Koala 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 adalah hewan lucu berbulu yang bentuknya mirip beruang kecil. Koala tinggal di Australia. Hewan ini berwarna coklat keabu-abuan dan hidungnya hitam besar. Tangannya memiliki catar tajam yang berguna bagi mereka untuk memanjat pohon. Koala adalah mamalia dan termasuk dalam jenis hewan berkantung. Ya, ia memiliki kantung seperti hanya kangguru. Baik koala yang baru lahir tinggal di dalam kantung ibu koala selama beberapa bulan. Kemudian ketika sudah agak besar, koala kecil suka menempel di punggung ibunya. Koala menghabiskan hidupnya dengan tinggal di atas pohon dan sangat jarang ditemui turun dari pohon. Koala jarang sekali minum karena daun eukaliptus yang dimakan koala sudah mengandung cukup air. Taukah kamu? Koala lebih banyak berdiam dan bisa tidur 20 jam sehari. Harbitat koala Hutan eukaliptus di Australia Jenis makanan Daun pohon eukaliptus Hai sahabat Funtime With Me ID Itulah beberapa hal tentang kura-kura, lumba-lumba, dan koala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.